Halo guys, jumpa lagi dengan saya di Lintas Perjalanan Channel kali ini saya akan menuju baratannya yaitu di pantai La Paz, Mexico yang terlihat dari kejauhan sana itu adalah sejumlah kapal pesiar yaitu kapal dari perusahaan ALT dan juga perusahaan PRINCIS yang mana mereka sedang melekojangkar di wilayah La Paz, Mexico karena sampai saat ini kita sebagai kru masih menunggu keputusan dari perusahaan untuk lanjutan pengangkutan penumpang jadi sejak dari bulan Juli yang lalu sampai saat ini kapal tidak ada penumpang jadi kita sebagai kru masih menunggu terus keputusan dari perusahaan untuk lanjutan operasional kapal dalam mengangkut penumpang tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kapal akan kembali meroperasi yang saya dengar informasinya kemungkinan di awal bulan Juli mudah-mudahan, amin sekarang ini kita sudah mendekati Pantai La Paz, Mexico karena dari perusahaan di memberikan kesempatan buat para kru yang berada di atas kapal sementara ini yaitu untuk memberikan kesempatan untuk ke darat khususnya daerah pantai saja yaitu bermain dengan bermacam-macam kesempatan yang ada di pantai yang sudah dilakukan oleh perusahaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys, saya sekarang berada di atas kano atau kayak di sini kita menggunakan kayak untuk berputar-putar segeri pantainya teman-teman bisa lihat belakang saya dan juga kelihatan kapal dari kejauhan jadi pantai ini sangat bagus karena kita diberikan kesempatan untuk turun ke darat setelah 8 bulan di atas kapal jadi selamat 8 bulan itu kru tidak bisa menginjak darat jadi kita di kapal terus ada pun kita sandar di pelabuhan itu kita hanya loading sejumlah makanan pergantian kru juga kadang sebulan sekali nah saya sejak join di kapal itu sudah hampir 8 bulan sampai sekarang ini dan sejak 8 bulan itu baru hari ini saya menginjak darat dan saya sangat senang menginjak darat biarpun cuma di pantai kita nggak boleh ke kota dan kita bermain-bermain di pantai seperti ini dan itu dikasih waktu kita selama kurang lebih 2 atau 3 jam seperti teman-teman lihat pantainya cukup bagus dan selama kita telah menginjak daratan sekarang kita dikasih kesempatan untuk menginjak daratan biarpun hanya di pantai yaitu bermain di pantai bermain air, bermain kayak, kano dan macam-macam dan semua fasilitasnya gratis dari perusahaan semua dibayarin perusahaan kita hanya menikmati aja sebenarnya saya sudah berada di rumah atau di Indonesia sejak 2 bulan yang lalu berhubung situasi tidak memungkinkan karena penggantinya belum siap dan banyak juga kendala yang harus kita hadapi jadi sampai saat ini dan sampai hari ini saya masih tertahan atau stak di atas kapal terhitung lagi 8 bulan dan juga kesempatan kapal untuk sandar di suatu negara atau di suatu pelabuhan itu sangat terbatas karena banyak sekali peraturan-peraturan di setiap negara selama global pandemi seperti ini jadi untuk itu kita harus mematuhi peraturan tersebut agar kita terhindar dari pencemaran virus yang secara global ini selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!